Halo assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh bertemu kembali dengan saya guys tentunya di Bangari 99 official pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video kali ini tentang kegiatan saya guys ini saya berada di lahan cabai saya ini jenisnya jenis imperial 10 guys ini kemarin sudah baru saya ditanam kemarin untuk kegiatan poncoknya sudah saya upload kemarin ya sekarang ini sudah umur sekitar 4 hari setelah tanam kali ini guys saya akan berbagi ilmu atau sharing kepada teman-teman sekalian ini guys ini banyak sekali guys tanaman saya yang yang di nah ini yang dimakan sama ulat tanam guys ini ini guys ini ada yang sebagian duk potoh ini nah ini juga jadi bolong-bolong guys nah ini guys nah ini guys ini barusan dimakan guys ini kalau tidak kita atasi segera guys ini semua lahan ini ini bisa habis semua guys ya nah ya makanya bagi eh petani pemula ya mari sharing di video saya ini ya saya akan membagikan sebuah ilmu kepada teman-teman sekalian ya bagaimana caranya mengatasi ulat tanah guys yang sering terjadi pada lahan tanaman kita punya cabai ini ya biar tidak dimakan guys nah ini guys nah ini guys ya ini ini pucuknya ini guys nah ini ya nah ini ini biasanya ini berada di arles ini guys ya jadi untuk obatnya guys nah ini guys ini sudah saya angin guys sudah saya siapkan ya ini butirannya seperti ini ini namanya furadan guys ya furadan untuk kandungannya itu kalau tidak salah karbo furan ya guys ya atau bisa diganti dengan di asinon ya di asinon bisa guys ya ini nah jadi butirnya seperti ini ya ini guys ini 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 bentuknya guys ya nah ini seperti pasir guys tapi warnanya ungu guys ya seperti ini ya seperti ini guys nah ini kita taruh di ini guys ya di salah-salah sini guys ya di salah-salah sini gini guys ya yang minimal jarak antara 5 cm guys ya 5 sampai 10 cm jangan dekat-dekat guys ya kalau sudah dekat nanti mengenai ini nanti bisa busuk ya ini mengenai ini bisa busuk guys karena ini keras ya ini juga guys kita kasih guys ya ini nah seperti ini nanti ulat lewat sinacem mati kalau kena ini guys seperti ini ya kita kasih lagi guys ya ini sedikit aja guys ya jangan banyak-banyak ini sampai selesai guys ya alhamdulillah guys kalau insyaallah guys ya jadi kalau kita kasih ini ya insyaallah tanam kita cabai akan utuh seperti ini guys ya nah ini ini guys serempak guys kayak gini guys nah ini lagi ada lagi guys ini ini karena kemarin tidak saya kasih obat guys ya seharusnya habis poncos habis satu hari setelah tanam itu lah jantikasih gak apa-apa guys ya untuk antisipasi ada ulat tanah di di lubang sini guys ya oke oke guys saya rasa itu yang dapat saya bagikan mudah-mudahan video kali ini bisa menambah ilmu bisa bermanfaat bagi teman-teman kesekalian dan yang baru bergabung jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe dan komen tentunya di bangari 99 special mudah-mudahan kedepannya nanti channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan sukses terima kasih Terima kasih.